Selamat datang kembali di channel Wira Dewi YouTube Update. Di video kali ini kita akan membahas pack Gahar dari Yamaha YZR M1 2023 yang akan dipakai oleh pembalap atau rider dari Yamaha di MotoGP 2023. Langsung saja kita check it out. Tim MotoGP Yamaha baru saja diperkenalkan di Jakarta untuk mengarungi musim balap MotoGP 2023. Selain tampilan livery baru, Yamaha juga mulai percaya diri dengan racikan baru motor balapnya itu. Yamaha memang tidak secara gamblang mengumbar spesifikasi dan racikan baru yang sudah mereka lakukan pada M1 2023. Karena tentu saja hal tersebut adalah sangat rahasia di dunia balap. Namun, General Manager Motorsport Development Division of Yamaha Motor Racing, Takihiro Sumi menjelaskan bahwa salah satu pengembangan YZR M1 di area top speed. Takihiro Sumi juga mengatakan bahwa sebuah kehormatan besar untuk membuka aktivitas MotoGP 2023 di Jakarta. Untuk musim ini, target kami tentunya berusaha merebut kembali gelar juara dunia. Kami bekerja sangat keras untuk mengembangkan M1 agar Quartararo dan Morbidelli bisa melawan rival. Pujar Sumi di acara peluncuran tim MotoGP di Jakarta. Bahkan sebelum tes rider Yamaha M1 2023, Carl Grouchlow berani menjanjikan motor dengan top speed yang jauh lebih baik buat Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Meskipun motor ini menggunakan konfigurasi mesin 4 silinder segaris. Oh iya, Yamaha jadi salah satunya motor yang menggunakan konfigurasi mesin 4 silinder segaris. Motornya akan menjadi yang paling cepat di akhir lurusan dan akan lebih kompetitif. Karena Fabio takkan mudah dilewati begitu saja dan mungkin akan menyalip pembalap lain. Pujar Crouchlow di tempat berbeda. Yamaha YZR M1 2023 mengendong mesin 1000 cc 4 silinder segaris dengan crossplane crankshaft yang dikawinkan dengan transmisi manual 6 percepatan. Tenaganya lebih dari 240 hp dan bisa dikebut sampai dengan kecepatan maksimal di atas 350 km per jam di atas lintasan lurus. Mesin tersebut digendong rangka aluminium twin tube delta box dengan multi adjustable steering geometry. Di belakang juga terdapat swing arm aluminium. Motor kaki-kaki Yamaha YZR M1 dibekali suspensi dengan upside down ohlins dan suspensi belakang dari ohlins juga. Pelek yang digunakan menggunakan material force magnesium berukuran 17 inci di depan dan belakang. Dibalut ban misilin 17 inci. Sedangkan untuk sistem pengereman, tersedia rem rainbow cakram ganda di depan berukuran 340 mm berbahan karbon. Dengan kalipar 4 piston di masing-masing piringan, di belakang terdapat rem dengan cakram stainless steel. Demikianlah sekilas tentang Yamaha YZR M1 2023 yang akan dipakai balap pada MotoGP 2023. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari Wiradewe YouTube Update. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!